Suatu ketika Nabi Sulaiman duduk di pinggir danau, tampaklah seekor semut membawa sebutir gandum menuju tepi danau. Kemudian, muncullah seekor katak dari dalam air, ia membuka mulutnya, lalu semut itu pun masuk ke dalamnya. Lalu katak itu pun menyelam. Selang beberapa waktu, katak itu keluar dari dalam air dan membuka mulutnya, keluarlah semut itu, namun tidak membawa gandum lagi. Nabi Sulaiman memanggil semut itu dan menanyakan apa yang baru dilakukannya. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya di danau ini terdapat sebuah batu cekung berongga, dan di dalamnya ada seekor cacing yang buta, jawab semut. Cacing itu tidak bisa keluar untuk mencari makan. Dan Allah telah mempercayai ku membawa makanannya. Katak ini membawaku sampai ke batu itu, ia meletakkan mulutnya, lalu aku pun dapat masuk ke dalamnya. Setelah aku memberi makannya, aku kembali ke mulut katak, dan ia membawaku ke tepi danau. Nabi Sulaiman kemudian bertanya, apakah engkau mendengar tasbihnya? Cacing itu mengucapkan, wahai zat yang tidak melupakan aku, di dalam danau yang dalam ini dengan resekimu, janganlah engkau melupakan hamba-hambamu yang beriman dengan rahmatmu.